Terima kasih. Nanyanya bisa lewat ini ya, mungkin Instagram, at Top Career Indonesia, kemudian ke Bayu Janitra gimana? Bayu underscore Janitra. Bayu underscore Janitra. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah pada masuk nih. By the way, kalau si 8000 perusahaan yang mau nyari loang kerja, itu sistemnya gimana sih? Jadi sistemnya, kalau di kita, sistemnya subscription. Oke. Jadi berlangganan. Nah, bedanya dengan other services ya, mereka lebih fokus kepada, apa namanya, satu posisi itu satu harga. Oke. Nah, kalau di kita itu subscription, jadi berlangganan. Sari, maksudnya satu posisi, satu harga, kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gitu, satu posisi, satu harga. Jadi misalnya, saya buka untuk staff accounting gitu ya. Bayar berapa? Jadi antara 650 sampai 750 ribu lah. Oke. Itu gambar. Untuk satu posisi, pasangnya 700 ribu? 700 ribu. Kira-kira gitu. Oke, kalau di top career? Kalau top career, kita subscription base. Jadi misalnya gini, saya mau cari karyawan selama setahun. Kan ada company yang satu tahun itu udah punya MPP kan? Manpower Planning kan? Ya. Berapa headcount, posisi apa aja. Ya udah, dia bayar satu tahun. Itu kurang lebih harganya 7,2 juta ya. Itu sudah bisa menggunakan service to career, 12 bulan dan unlimited. Mau kapan aja, misalnya di bulan keempat, aduh saya lagi nyari HR manager, pasang. Itu udah gratis. Gratis. Terus kemudian, 2 hari kemudian yang aduh kayaknya nyari marketing manager, pasang lagi. Gratis. Gratis. Yang penting selama subscription itu, bayarnya cuma satu harga, bisa nyari ribuan loongan. Bisa posting ribuan loongan kerja, kalau memang pengen. Iya, bener. Pokoknya kita dengan beberapa grup besar, salah satunya misalnya paling contoh Triputra lah ya. Waktu dia tanya, gimana paketnya? Mas kita ceritakan, oh ya satu tahun 7,2 juta. Hah? Ini satu posisi? Enggak, satu tahun kita bilang. Bingung-bingung deh. Iya, terus dia ngang, mas gak kemurahan gitu. Susah ya, kalau grup udah gede gitu ya. Dia nanya gini, gak kemurahan gitu. Saya juga bingung, saya udah nyebut salah lagi. Kalau gitu saya bilang kan, 25 juta gitu. Iya, kalau gak bilang 7,2 juta satu posisi gitu ya. Oh, sorry-sori, tadi saya sebutnya berapa? 7 juta ya? Oh, maksud saya 700 juta, mbak. Oke, nah tapi apakah subscription itu cuma yang satu tahun doang? Ada gak yang bisa lebih murah? Ada gak yang untuk usaha kecil dan menengah misalnya? Oke, jadi kalau UKM malah lebih seru lagi. Kalau UKM gimana? Nah, kalau UKM kita kalau dari kerjasama yang udah kita bangun dengan Kementerian Kooperasi dan UKM adalah dia bayar misalnya satu tahun 500 ribu. Oke. Tapi tidak unlimited. Oke, ada sekian job? Ada sekian job, misalnya 6 jobs gitu ya, 6 posisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan kalau UKM dia gak butuh tenaga kerja banyak. Iya. Dan kalaupun ada turnover, paling satu tahun turn overnya 2-3 kali lah ya. Jadi kita mencoba untuk to be fair juga ke UKM. Betul, betul. UKM perlu didorong. Di saat yang sama sebenarnya UKM, kalau UKM-nya berdiri dan bagus, sebenarnya kemungkinan untuk anak muda diserap juga besar. Betul. Jadi top-rated gak cuma mikirin duit transaksional dan doang, tapi... Jadi ada impact-nya. Iya, jadi maksudnya si UKM ini jangan di-charge sama seperti grup besar gitu kan. Karena mereka kebutuhannya belum segitu banyak gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya untuk bukan yang UKM gitu ya, tapi yang regular gitu. Itu apakah harus tetap cuma setahun doang pilihannya? Enggak, jadi kita ada 3 bulan ya. Ini 3 bulan baru kita hapuskan, jadi kita cuma ada 2 bulan ya, 6 bulan dan 1 tahun. 2 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Yang paling mahalnya itu yang setahun itu 7 jutaan gitu. Tapi pasti lebih murah dibandingkan kalau beli, ibaratnya beli ketengan lah ya. Iya, betul. Karena kita ingin make sure bahwa mereka nyaman menggunakan produk dan gak ribet gitu loh. Jadi secara faktual sih kayak gitu. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan buat smart listener bahwa di top-rated itu iklan kita kurasi. Maksudnya? Jadi gini. Penipuan-penipuan gak ada gitu? Gak ada. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang memasak iklannya itu wajib mensubmit beberapa dokumen. Salah satunya dokumen perusahaan seperti SIUK, TDP, NPWP yang kita cross-check juga alamatnya. Ini ribet dong. Iya. Tapi demi si job secret ya. Kalau itu kasihan nanti. Emang banyak terjadi penipuan? Sering banget. Makanya kalau temen-temen mungkin atau smart listener pernah denger kisah-kisah misalnya orang ditahuin kerja di Pertamina. Datang ke kantornya, disuruh tes. Terus abis itu nanti kamu harus training dulu bayar 1 juta. Secara logikanya udah gak make sense. Karena Pertamina gak mungkin ngelakuin itu. Iya. Tapi banyak orang-orang yang menjadi penerbangan. Melatasnamakan. Melatasnamakan Pertamina. Satu. Yang kedua adalah anak-anak ini kan juga siapa yang gak mau masuk ke perusahaan besar seperti Pertamina gitu. Tapi banyak yang akhirnya tertipu gitu. Dan ini gak terjadi hanya dengan brand perusahaan yang namanya Pertamina gitu. Banyak juga kejadian. Saffron pernah kejadian dan yang lain-lain. Dan itu masuk media. Jadi kita mau make sure sahabat top career atau job seeker kita itu benar-benar aman dan mereka bisa dapat kehidupan yang jauh lebih baik. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke pertanyaan yang udah masuk ya. By the way job seeker ini ketika daftar di top career ini mereka sama sekali gratis dong? Gratis. Karena kita ngikutin peraturan pemerintah ya. Jadi peraturan pemerintah dari Kemenaker itu ada larangan untuk mengutip. Mengutip biaya. Jadi benar-benar kita full gratis. Jadi bisa diakses kapanpun 24 jam ya. Jadi 24 jam bisa diakses ya. Dan bisa langsung register. Oke. Jadi begitu yang mungkin untuk si job seeker ya. Mungkin buat sahabat sonora dan smart listeners. Jadi begitu masuk atau karir mereka daftar sebagai job seeker. Itu isi-isi credentialnya gitu ya. Apa tentang dia lulus di mana. Ngambil apa segala macam-segala macam. Itu begitu selesai itu mereka akan jadi seperti CV gitu. Iya. Jadi kelebihan dikirim. Bisa di print. Bisa di print. Bisa di download. Bahkan di download jadi bentuknya PDF. Oke. Jadi misalnya. Kalau sekarang kan rata-rata orang bisa connect with WhatsApp gitu ya. Iya betul. HFD minta saya boleh dikirimin CV kamu gitu ya. Mereka tinggal login and then download aja. Download kemudian itu. Itu udah jadi kayak CV gitu. Dan CV-nya juga bener-bener CV yang mengikuti standar yang sudah ada gitu. Kayak misalnya lulusan mana, nilainya berapa, deskripsi studinya di apa. Bahkan kita tambahin sama keahlian-keahlian khusus. Tetap isinya jangan sampai typo-typo. Oh iya. Karena kita, karena Tokarien gak akan benerin typo-typo-nya gitu kan. Tapi intinya untuk membuat CV yang baik dan bener gampang dilihat segala macam. Itu kan memang sebenarnya ada aturan ya kan. Betul. Nah itu udah dipikirin algoritmanya sama Tokarien. Jadi tinggal isi doang informasinya, klik enter, jadi CV. Jadi CV dan bisa diupdate ke apa-apa. Oke, dan itu bisa digunain untuk nge-apply di luar, even dari, di luar Tokarien. Mungkin dibawa. Dia tinggal bawa aja. Butuh hard copy, ada satu perusahaan segala macam, silahkan. Bahkan waktu mau interview misalnya suruh bawa resume, gak usah buat lagi, tinggal download. Oke, cool, cool, cool. Oke, ini ada Adelia di Tangerang. Mau nanya mas, bagaimana caranya agar profile kita di Tokarien bisa dilirik? Oh, oke. Wah ini seru nih, pertanyaannya keren banget ya. Ini keren banget, sumpah. Karena dia tahu ada satu juta orang, dan gimana caranya supaya dia bisa stand out. Hebat. Oke, tapi dia membaca pikiran saya ya, dan Tokarien bisa membaca kebetulannya Adelia. Jadi, jadi gini, di tempat kita, di platform kita, kita sadar bahwa anak muda needs to be stand out. That's why kita kasih satu fitur. Fiturnya ada dua. Satu, dia membuka CV-nya, jadi ada satu button yang bisa dia klik gitu ya. Dia bisa langsung dilirik sama perusahaan. Jadi, sistemnya auto-apply. Oke. Jadi, dia akan auto-apply ke posisi-posisi yang relevan sama background-nya dia. Oh, jadi pada saat dia nge-set, apa, ininya dia udah bilang, saya mau kalau ada, kalau ada loongan ini, 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 itu otomatis saya nge-apply gitu? Iya, itu pertama, di klik. Oke. Opsi kedua adalah, ada orang-orang yang lagi butuh bekerja. Jadi, tinggal di klik, butuh bekerja. Hmm, itu akan jadi prioritas. Akan jadi prioritas. Oke. Dan di sisi lain, company jadi gak terlalu sulit juga. Iya. Karena orang yang butuh bekerja kan dorongannya beda kan dibandingkan sama orang yang, ah, yaudah saya lagi, gak mau kerja dulu, gitu. Mesti beda kan motivasinya. Jadi, kita berikan kemudahan juga buat job seeker gitu. Oke. Nah, ini, kayaknya tadi kita udah ngomongin tentang job fair di, Cuma Sabtu besok belum, sih? Belum, belum, belum. Oke. Ini, penggemar top karir. Kenapa? Tanggal 16, 17 November, berapa banyak perusahaan yang ikut di top karir expo, di Smesko. Oke. Jadi, total itu ada 60-an perusahaan. Perusahaan, loongannya kurang lebih ada seribuan, lebih bahkan. Karena, sampai malam ini, tim masih nge-recap lagi, karena ada beberapa perusahaan baru masuk iklannya. Dan, bakalan seru, soalnya. Oke. Jadi, kita job fair cuma bukan, cuma, ya. Apa yang ngebedain? Apa yang ngebedain dengan job fair-job fair yang selama ini kita tahu, Empet-empetan bawa CV harus, bawa apa, envelope CV banyak-banyak untuk dibagi-bagiin, gitu. Nah, kalau di top karir expo besok, gimana? Yang pertama, sudah pasti, karena kita, apa namanya, technology company, gitu ya. Ini paperless. Jadi, nggak pakai, bawa-bawa CV lagi. Yang Anda butuh cuma tinggal register, ya. Nanti dapat QR code. Sorry, registernya dimana? Nah, registernya nanti tinggal di topkarir.com. Sebenarnya ada URL-nya, tapi lebih baik nanti di cek di top karir, apa, Instagram-nya top karir. Oke. Udah ada URL, tinggal klik, ya. Dan itu dibantu juga di broadcast sama yang on top, nanti boleh di cek di yang on top. Tinggal di klik, nanti register, dapet QR code. Iya. QR codenya nanti begitu masuk, di scan, selesai. Begitu dia mau ngelamar pekerjaan di dalam top karir expo itu, dia tinggal scan barcodenya posisi yang dibuka sama perusahaan. Terus, dia mesti ngapain? Udah, tinggal klik doang. Si company jadi udah tahu bahwa, oh, si Billy barusan mau melamar karena dia meng-scan barcodenya di booth-nya si perusahaan tersebut. Betul, dan CV-nya langsung masuk ke sistem database-nya employers, jadi employers tinggal buka. Oke. Dan kita sediakan banyak banget alokasi ruang untuk, apa namanya, untuk interview. Jadi kalau si company mau langsung interview, dia langsung dipanggil, langsung di-interview. Dan itu ada facility-nya. Jadi siapa sekali, ini bener-bener paperless, dan mereka gak perlu bawa USB-USB-nya colok-colok, sharing-sharing virus gitu, gak perlu ya. Gak usah. Iya, karena cokor USB-nya sharing virus ya, bener-bener. Beruntunglah yang menggunakan Macintosh ya. Oke, jadi beneran tinggal daftar dulu sebelum expo, kemudian nanti register di sana, kemudian nanti tinggal scan-scan barcodenya. Itu cara, cara yang paling menurut kita paling seamless ya, jadi udah paling enak deh, itu satu. Terus yang kedua juga, kontennya juga gak, gak cuma cari kerja gitu, misalnya ada pengayaan buat apa, pengembangan diri juga banyak. Wih, denger-denger ada Billy pun nanti bakal ngomong di sini. Wih, bener banget. Dan yang ngebuka dan ngasih opening speech-nya Pak Pus Payoga ya. Iya, betul. Menteri Kooperasi dan UKM ya. Alright, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Yang mau nanya-nanya ke Mas Bayu, masih bisa lewat SMS atau WhatsApp. Ke nomor akses 0838 77 300 376 222. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.